Pasca ledakan bom bunuh diri yang terjadi di depan gereja katedral Kota Makassar, ratusan personil Brimopolda Sulsel dikerahkan meningkatkan patroli. Petugas menyisir dan menjaga ketat sejumlah gereja dan objek vital seperti bandara dan pelabuhan untuk memantau pergerakan keluar masuk warga. Ratusan personil dari satuan Brimopolda Sulsel langsung meningkatkan patroli pasca ledakan bom bunuh diri yang terjadi di depan gereja katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada minggu pagi. Personil yang dilengkapi dengan senjata lengkap menyisir sejumlah ruas jalan di Kota Makassar termasuk sejumlah tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Tak hanya itu, petugas juga dikerahkan untuk menjaga objek vital seperti bandara Sultan Hasanuddin dan pelabuhan Makassar untuk memantau aktivitas keluar masuk warga ke Kota Makassar. Personil yang dibagi dalam beberapa tim juga melakukan penjagaan ketat di lokasi ledakan karena banyak warga yang berdatangan ke lokasi ledakan. Kekuatan saat di waktu itu sendiri, baik ke Gana maupun personil daripada batalion A, B, dan C. Ini masing-masing batalion pelopor kami kerahkan satu kompi untuk melaksanakan pengamanan di Kota Makassar dan pasukan siap gerak kami siapkan lagi dua kompi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Patroli akan terus dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn melaporkan.